Intro Selamat datang di tip sehat dokter 24, sobat sehat kita-kita. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang infeksi menular seksual, terutama HIV AIDS. Infeksi menular seksual adalah infeksi yang dapat ditularkan dari seseorang ke orang lain melalui kontak atau hubungan seksual. Misalnya oral, vaginal maupun anal. Risiko terkena infeksi menular seksual akan lebih tinggi bila seseorang sering melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan dan tanpa pengaman. Infeksi menular seksual ada banyak sekali macamnya dan penyebabnya pun beragam, seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Contoh infeksi menular seksual antara lain sifilis atau raja singa, gonore atau penyakit kencing nanah, trikomoniasis, herpes kelamin, kutub pubis atau rambut kemaluan, dan HIV AIDS. Infeksi menular seksual perlu segera diobati, karena seseorang yang terkena infeksi menular seksual akan memperbesar resiko terkena HIV AIDS. Menurut laporan Dijen Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Indonesia, dari bulan Juli sampai September 2014, dilaporkan ada 7.335 kasus baru infeksi HIV dan 176 kasus baru AIDS. Persentase tertinggi HIV ada pada kelompok usia 25 sampai 49 tahun, sedangkan persentase tertinggi AIDS pada kelompok usia 30 sampai 39 tahun. Rasio HIV antara laki-laki dan perempuan adalah 1 banding 1 dan 2 banding 1 untuk AIDS. Faktor resiko tersering disebabkan karena hubungan seks berisiko heteroseksual, homoseksual pada laki-laki, dan penggunaan jarum suntik tidak steril pada penggunaan napsa suntik. Ada faktor resiko lain yaitu penularan dari ibu positif kepada janinnya dan melalui air susu ibu. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat dan nantikan informasi serta tips-tips menarik selanjutnya Hanya di tipsnya dokter 24, sobat sehat kita-kita. Salam sehat!